Ketika Rasulullah SAW merupakan adalah sosok yang memberikan rahmat bagi seluruh sekalian alam Nah, kaitannya dengan dami itu sendiri ada, eksistensi rahmat bagi seluruh alami harus dilanjutkan Sebelumnya kegiatan dakwah yang saya lakukan, yaitu sebabnya secara langsung Seperti dakwah Islamnya, kemudian bimbingan catin secara langsung Kemudian dialog terhadaman dengan para labi Kemudian ada juga lagi-lagi membina-binaan TPD Dan selanjutnya, ini terkendal akibatkan adanya persoalan yang besar buat kita semua Yaitu butuhnya mama COVID-19 atau yang kita kenal dengan sebutan virus COVID-19 Ini memberikan pengarung yang sangat besar dalam beberapa aspek kehidupan manusia Dan ada jawab begini, mengakibatkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari Mengalami perubahan yang berbeda dari biasanya Menularan virus melalui kotak antar manusia mengakibatkan menutup pengarangan Dalam melakukan kegiatan yang melibatkan orang ramai Kemudian, dalam hal pemerintah sendiri Memberikan kehatian dengan program Sosial Sensing Nah, ternyata dengan Sosial Sensing ini menjadi salah satu atau satu-satunya cara Jalan ruang yang dikirai oleh pemerintah dalam meminimalisir perkembangan dan penyebaran ruang COVID-19 ini Sosial Sensing atau pembatasan infrastruktur sosial masyarakat Menyebabkan terhambatnya laju pertumbuhan dan kemajuan Dalam berbagai aspek kehidupan Termasuk di dalamnya aspek ibadah dan dakwah Itu saja Pertama saya Kejuan penelitian ini adalah Ingin memperoleh informasi mengenai bagaimana peran media sosial Dalam mendukung kegiatan darah dalam situasi COVID-19 Di mana Sosial Sensing telah terapkan di dalamnya Metode penelitian adalah perpustakaan Nah, ini pembahasannya Sebenarnya Gambaran yang ada di setiap itu adalah Saya ingin menganalogikan tentang pembahasan saya Kalau kita ibaratkan mobil juga Bahkan sebetulnya terhadap Maka Situasi corona ini ibarat sebuah kendaraan Yang sedang berdiri di traffic light Lakunya adalah Kemudian Hadir Sosial Sensing Pemberlakuan Sosial Sensing ini adalah Upaya pemerintah Untuk mencegah interaksi Atau penyebaran virus corona ini Maka Agar dakwah ini bisa terus berjalan Jawabannya adalah Media Sosial Media Sosial Sebagai solusi yang efektif Untuk membantah segala hambatan bagi dari Dan menyampaikan dakwahnya kepada saya Para hari ini Sekali Para Dewan Kepuliaan yang memuat Solusinya yang pertama adalah Penyulisannya Dia harus menjadari bahwa Profesi penyulisnya terjadi Penggilan jiwa Kemudian dalam hari ini Dia tidak boleh berhenti dengan keadaan Dia harus terus mempunyai kreativitas dari inovasi Dan di saat ini Salah di inovasinya adalah Media Sosial Sebenarnya manfaat dakwah dalam Media Sosial ini Sangat banyak ya Yang pertama Efektif dan efesien Jadi Cepat bergantung dalam Menyebarkan informasi Dan efesiennya Tidak harus Di tempat Untuk menerimanya program Tapi boleh Di rumah Dengan mengumatkan Media Sosial Kemudian praktis Dan sangat strategis Tidak perlu menghabiskan waktu Cukup dengan habis saja Kita bisa memberikan penyuluhan Bahkan sampai di seluruh dunia Dan strategisnya adalah Ini akan berlangsung lama Kalau secara langsung Pasal itu saja Mata itu tidak rasakan Tapi kalau Melalui media sosial Ini akan kesimpan Dan manakala Kita ingin menentukan Bulan-bulan Kita bisa hubungi Media Sosial seperti ini Facebook dan lain sebagainya Kalau misalnya Tanggal 5 November 2019 Mungkin tanggal ini Biasa saja Buat para Dibu-dibu Sekali Tapi buat saya Tanggal ini adalah Membentuk Transformasi Cara berdaun Dari hasil Hikmah Keberadaan COVID-19 Jadi pada tanggal 5 November 2019 Saya berusaha Mengawinkan Bakat yang diberikan Allah kepada Saya Dikawinkan Dengan Kesempatan Allah berikan kepada Saya melalui Pemerintah Rekamian Agama Yang menunjuk Saya sebagai Pendurung Agama Jadi pada saat itu Saya mengawinkan Karena Saya penting Untuk dikaitkan Sehingga Lahirlah Lahirlah beberapa Karya dari hasil Rekamian Ternyata Tidak bulan Setelah itu Sunami datang Maka ini Sangat membutuhkan Saya sebagai Pendakwa Untuk bisa share Pendakwa Melalui Medi-Mari Sosial Yang sedianya Buah-Sewah Maka disini Bisa dilihat Di YouTube Subvideo ini Disitu Ada tergerak Anggalnya Kemudian disini Saya sudah Mencapai 66.349 Di Warnet Oh Oh iya Nah Untuk selanjutnya Mungkin Bapak bisa Memulangi Channel saya Nah Dalam Untuk membangkan Anda Awas Saya Bagi media Sosial Ada beberapa Variasi Yang saya Tampil Yang pertama Adalah Konten audio Visualisasi Kitab Naseh Naseh Mutibat Karya Membawai Al-Bantai Jadi Dalam konten ini Saya mencoba Untuk Audio Sualkan Isi kitab Naseh Mutibat Dalam video Yang mengisikan Teks Isi kitab Naseh Mutibat Yang saya Bacakan Dengan suara Diirimi Dengan Musik Religi Yang bersifat Relaksasi Dan Tentunya Musik Yang kita Pilih Atau Musik Yang tidak Melanggar Hak Cipta Jadi Di dalam Youtube Sebenarnya Mereka Menyediakan Musik Yang Tidak Ada Melanggar Cipta Dan Di penelusuran Di Seperti Itu Ketika Kita Bayu Di Pocok Selan Kiri Ada Ketiga Kita Pilih Disitu Ada Opsi Filter Pilih Yang Kreatif Kapan Jadi Kreatif Kapan Itu Adalah Konten Konten Yang Boleh Ditaikan Kembal Kemudian Inovasi Yang Ketua Adalah Konten Da'wah Melalui Melalui Kesan Islami Dan Moral Ketua Ini Sebagai Masih Katakan Dari Harus Dikait Dari Bapak Yang Dari Ketua Dari Kesempatan Yang Allah Berikan Lalu Pemerintah Saya Sebagai Pemunan Dalam Hati Ini Saya Sedikit Bisa Dian Untuk Bernyanyi Maka Saya Memangkan Sebagai Pertugas Sesuduh Saya Untuk Berdakwah Melalui Laku Jadi Laku Saya Sekarang Ini Laku Laku Yang Sifat Memang Seperti Misalkan Dari Ajit Adalah Dari Adalah Perdamaian Harus Dita Jaya Eksistensi Perdamaian Harus Dita Kita Kaitkan Dengan Apa Yang Menunjukkan Dengan Laku Besar Sosialisasi Tentang Perdamaian Ini Adalah Kumpulan Laku Amidaya Yang Telah Siham Berbedi Disitu Ada 12 Laku Dan Seleginya Ada Beberapa Laku Yang Sifat Saya In Ajar Yang Tetap Menjadikan Juga Bisa Memang Pada Orang Lain Dan Banyak Juga Berminak Apalagi Terhadap Masyarakat Yang Mengharapkan Meskipun Jadi Ada 10 Laku Yang Tidak Setampilkan Disini Boleh Cek Di Abidaya Cek Jeno Selanjutnya Variasi Konten Video Melalui Rekaman Pengajian Berbacungan Dakwah Islahian Segianya Dulu Sebelum Tsunami Saya Berbacungan Begitu Gitu Saja Tanpa Ada Infuasi Melalui Media Namun Setelah Saya Tahu Melalui Media Ini Yang Fak Komunitas Itu Lebih Bermanfaat Karena Bisa Dimati Bukan Hanya Orang Inggris Tetapi Orang Orang Belki Dengan Secara Kita Editing Kita Atur Subtacle Terima Di Desk Desk Channel Ada Fikur Yang Bisa Mengatur Masal Bahasa Jadi Bisa Kita Satu Satu Lima Bahasa Dan Bisa Dikimati Dari Kontribusi Bukan Hanya Orang Indonesia Sendiri Tapi Luar Negeri Nah Di Dalam Ponggit Ini Saya Mengajak Teman-teman Penyumul Lainnya Untuk Memberikan Kontribusi Termasuk Istri Saya Sendiri Dan Ini Satunya 12 Poin Cara Suami Memperlakukan Istri Diberbaik Agap Disitu Di Kalian Adalah Teman Setia Saya Dalam Dala Selanjutnya Konten Video Bimbingan Catik Pada Saat Itu Ada Social Distensing Stay At Home Maka Saya Membuat Video Bidang Saya Kirimkan Pada Catik Selanjutnya Konten Dakwah Melalui Film Film Pendek Film Tidak Bisa Diberi Sangat Dikan Dungi Oleh Anak Anak Rumah Maka Melalui Video Pendek Ini Kita Berkerimusin Untuk Bisa Menyampaikan Kauah Keselamian Ada Beberapa Video Ada Sifatnya Adalah Kosoialisasi Dan Sifatnya Sosialisasi Tentang Kauah Keselamian Dan Selainya Adalah Sosialisasi Tentang Agama Keselamian Keselamian Terima kasih Semoga Sosialisasi Sosialisasi Assalamualaikum Tentang Tentang Sosialisasi Terima kasih Sosialisasi 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 Terima kasih. 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 yang fisik. Jadi secara fisik, ada kebohongan. Makanya di beberapa video virtual seperti itu, video lucunya, itu kadang-kadang anak-anak itu cuma pakai baju serangkat saja untuk sekolah di rumah, eh ternyata dia lupa. Di bawahnya masih pakai jelana pendek dan jelana dalam. Ada juga bapak-bapak masih pakai jelana pendek tapi diatasnya jelana. Yang ingin saya katakan adalah hanya dengan media sosial lah kita bisa mengenangkan kebenaran melawan kebadilan yang ada di media sosial itu sendiri. Tapi ingin Khaidah al-Fa'udhu Liknas Perhatikan disini adalah Liknas bukan Liyah Muslimin Tolonglah kita berda'wah bukan hanya untuk orang Islam saja tetapi untuk manusia semuanya. Karena di mata Allah manusia ini sama tergantung akhirnya takwa atau tidak. Dia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari semua tadi untuk bahagia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kita segala perhatian. Mohon maaf segala perhatian. Khusikum warnaf sifat wa'adha. Wa'adha wa'afiq ila'atul ta'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik terima kasih. Waktu sekali Pak Pak Ijian, saya ingin menginginkan kakak bersama. Kaku kumtian saya, anak-kakak, pemerintahan agama untuk memusung modernis beragama menjadi pira kisah di kumtian agama. Pokokan bantuan masyarakat dari semua penyumbuhan agama ini untuk mencoba untuk menurutkan segala upaya yang terkait dengan personan-personan operasi beragama. Terima kasih Pak Ani. Terima kasih. Terima kasih. Untuk balok ini...